Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial Untuk video kali ini aku bakal nge-share bagaimana cara mengatasi feel video yang ditolak untuk di-import dimasukkan maksud saya ke dalam Adobe Premiere Pro Bagaimana cara mengatasinya, saya contohkan disini ya, saya ulangi Jadi kita bakal memasukkan video yang akan kita edit ke dalam software Adobe Premiere Pro Biasanya kita klik disini Tinggal klik 2 kali di bagian project Maka dia bakal masuk ke fill manager di PC kalian Kalian bisa pilih aja dimana kalian menyimpan fill tersebut Misalnya di bluetooth disini saya klik Dan ketika saya masukkan disini Fill import filer atau import fill gagal Nah bagaimana cara mengatasinya Gampang ya guys ya, kita ulangi Karena ada berbeda versi juga Masalahnya itu dimana Nah kita coba lihat keterangannya disini Kalau keterangannya a generic error Berarti kita harus mengubah nama fillnya Contoh, kita pergi ke fill manager kita Kemudian kita edit nama fillnya Ini kan nama fillnya JS, saya ganti Misalnya seperti ini Kita enter Kemudian kita masuk lagi ke Adobe Premiere Pro Dan kita masukkan Nah ini sudah berhasil di import ke dalam Adobe Premiere Pro yang selanjutnya Nanti bisa kalian drag ke timeline dan kalian edit sesuka kalian Nah tetapi jika di keterangan tadi itu bukan generic error atau ada error lain Biasanya cuma ada dua error ya guys ya Yang pertama ada error masalah nama fill Jadi nama fill itu kalian rubah Yang kedua ada masalah format fill Jadi format fillnya kalian rubah Misalnya Karena di Adobe Premiere Pro itu kan ada banyak versinya Ada 2019, 2020 Ada Adobe Premiere Pro yang tipe apa gitu kan CS6, CS4 gitu Ada banyak tipe Adobe Premiere Pro Yang tentunya ada sedikit perbedaan Walaupun kegunaannya sama aja Kalau pertama kalian rubah namanya tadi ya Sudah dirubah namanya dan masih error Berarti kalian harus merubah format videonya Kita coba ke properties Biasanya format video yang paling direkomendasikan untuk di edit itu berbentuk MP4 Atau MP4 Ini fillnya MP4 Tapi kalau fill video kalian itu berbentuk MKV misalnya Itu kalian ubah dulu atau kalian convert ke bentuk MP4 Ada banyak sekali software untuk merubah fill MKV menjadi MP4 Misalnya kalian bisa pakai handbrake Kemudian juga any video converter juga bisa Kemudian ada banyak lagi lah Any video converter dan handbrake Ini yang biasa saya gunakan ya Tetapi bisa juga kalian rubah menggunakan Satu lagi ya pada softwarenya ya Pokoknya nanti kalian coba aja Kalian pakai handbrake atau any video converter Kalau nggak punya softwarenya nanti kalian tinggal komen aja di bawah Ntar aku bakal bagikan link downloadnya Nah jadi itu dua ya guys ya Itu yang paling sering terjadi Yang pertama Karena fill yang kalian masukkan ke Premiere Pro itu tidak bisa di import menggunakan nama fill tersebut Jadi kalian tinggal rubah nama fillnya Ya seperti yang saya lakukan tadi dan kalau masih gagal juga Kalian rubah formatnya ke bentuk MP4 atau ke format lain seperti itu Biasanya yang paling support itu adalah bentuk format MP4 atau MP4 tulisannya dalam bahasa Indonesia Tapi bisa juga MKV, EGP juga bisa Semua fill itu sebenarnya support untuk di edit di Premiere Pro Seperti itu Terima kasih semoga video ini bisa menempat buat kalian Jangan lupa support channel ini dengan cara klik like, subscribe dan tinggalkan komentar terkait video ini Sampai jumpa di video aku berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya